Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong aparat kepolisian agar memberikan pendampingan psikologi bagi gadis remaja tersangka pembunuhan terhadap balita berusia 5 tahun di soa besar Jakarta Pusat. KPAI menilai kesalahan yang dilakukan seorang anak tidak berdiri sendiri, melainkan ada pengaruh pola asuh dan lingkungan. Pengakuan NF laku pembunuhan bocah berusia 5 tahun menggemparkan masyarakat. Dari pengakuan tersangka kepada polisi, nyawa korban dihabisi dengan cara ditenggelamkan di dalam bak berisi air selama beberapa kali. Korban yang sudah tidak berdaya kemudian disembunyikan di dalam lemari pakaian dan rencananya akan dibuang tersangka keesokan harinya. Menurut komisioner KPAI Retno Restiarti, kesalahan yang dilakukan seorang anak bisa jadi karena pola asuh, tontonan hingga faktor lingkungan. KPAI meminta polisi bijak menyikapi kasus seperti dengan memberikan pendampingan psikologi mengingat tersangka masih berusia 15 tahun. Tentu anak ini butuh rehabilitasi secara psikologis agar dia menyadari kesalahan, tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bagaimana dia bisa seperti anak lain ya, normal gitu ya, karena dia kan tentu dirundung masalah selama bertahun-tahun. Apa yang dia lakukan kan bukan sesuatu yang dipicu oleh 1-2 bulan, tapi ini bisa berbilang tahun. Sesungguhnya dia juga korban, korban dari sebuah pengasuhan yang memang tidaklah positif dan tidak, tadi ya, memberi kenyamanan padanya. Proses hukum tersangka harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. KPAI mengimbau orang tua agar mengawasi anak secara ketat saat menonton film bertema dewasa yang bisa dicontoh anak-anak. Dari Jakarta, Rani Stone, Sanjaya, Ainews melaporkan.